Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Cokok Niel Smart Sekarang ini saya ada handphone Oppo Dan kasusnya disini agak unik ya Jadi seperti ini ya teman-teman Kasusnya itu SIM cardnya ketelen Dia masuk di lubang SIM card ini Dan SIM traynya itu malah di luar loh Jadi ini kasusnya agak aneh ya Kasusnya agak aneh dan Saya kira jarang ya Kasus terjadi kasus SIM cardnya ini bisa ketelen Atau tertinggal di lubang SIM card ini Ya padahal disini logikanya Handphone-handphone sekarang kan menggunakan SIM tray ya Dan ini SIM card di dalam SIM tray malah di luar Jadi agak unik ya Jadi handphone-handphone sekarang itu kan sudah disiapkan SIM card ya Di sebelah kanan, sebelah kiri Kemudian di atas juga ada di bawah jarang-jarang ada ya Tetapi kebanyakan ya di sebelah kanan dan sebelah kiri Dan biasanya kan pada umumnya memang sudah disiapkan SIM tray seperti ini Ya dan SIM tray ini tinggal kita pasang ya Atau slot SIMnya ini tinggal kita pasangkan SIM cardnya seperti ini Ya tinggal pasang seperti ini Kemudian tinggal kita masukkan saja beres Nah kenapa ini bisa terjadi seperti ini Jadi ini memang sebenarnya kasus yang konyol ya Kasus yang konyol dan ini jarang terjadi ya Biasanya itu yang saya pernah Ada beberapa kali sih Dapat kasus yang seperti ini Ini biasanya kakek-kakek atau ibu-ibu, emak-emak ya Atau ada juga yang beralasan karena handphonenya itu dimainin cucunya Dimainin anaknya gitu SIM cardnya dimasukin SIM tray-nya ini buat ngedorong Jadi bocah ya Bocah kecil anak-anak TK seperti itu Atau kasusnya juga orang-orang tua lah ya Jadi kalau kita kasih SIM tray ini Nah ini mentok SIM tray nggak bisa masuk Karena memang ada SIM card yang tertinggal di dalam ya Ya seperti yang saya jelasin tadi Kasusnya dimainin anak SIM cardnya dimasukin SIM tray-nya malah dibuat ngedorong ya Nah disini Kita sudah siapkan alat bantu Untuk mengeluarkan SIM card yang tertinggal Nah ini kita bisa gunakan Bekas kartu berdana Atau ATM ya Kartu ATM yang sudah rusak Dan kita juga siapkan lem ya Lem power seperti ini Ini beli di warung yang kecil itu juga ada Seribu perak banyak ya Kita siapkan lem Kemudian plastik Nah sekarang kita akan ukur kedalamannya Sedalam apa ya Segini ya kurang lebih ya Segini Jadi kita ukur Dan ini nanti untuk plastik yang Buat alat bantu Agar lebih panjang saja Ini kurang panjang ya Karena kita Akan gunakan yang lebar Ini tadi saya minta di teman counter saya Adanya yang Seperti itu Nah disini kita akan gunakan Bekas kartu ATM yang sudah rusak ya Jadi kita ukur Jadi kita ukur Lebarnya Lebarnya sesuaikan dengan SIM tray atau ukuran kartu SIM cut ya Lebih pendek Tidak masalah Ya agar 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 ngepas saja Kemudian untuk ukuran panjangnya lebih panjang Lebih bagus ya Jadi lebih panjang Dan sebenarnya yang paling mudah sih ukuran bekas kartu perdana Karena dia tebalnya sama ya Kalau untuk kartu ATM ini Dia agak sedikit tebal Tidak masalah Nanti bisa kita krik ya Nah ini kita coba Nah seperti ini Ini agak sedikit seret Karena Memang agak sedikit tebal ya Mungkin ada serambut lebih tebal Ini bisa kita krik seperti ini ya Jadi jangan terlalu Apa ya Terlalu tebal Dia agak seret Seperti itu ya Jadi disini kita akan menggunakan trik Agar SIM card ini bisa kita keluarkan Tanpa harus membongkar handphonenya Jadi triknya seperti ini ya Disini ketebalan untuk bekas kartu perdana Ini Apa ya Maksud saya Kartu ATM ini dia lebih tebal Jadi kita harus krik dulu ya Sebentar kita krik dulu Ya ini sudah kita krik Coba kita Ya ini sudah agak longgar Tapi masih agak sedikit seret ya Usahakan jangan seret Jadi ketika nanti kita kasih lem SIM card yang tertinggal tadi sudah nempel Ketika kita tarik itu Lancar gitu Tidak terlepas ya Nah ini kita krik lagi sedikit Jadi sekali lagi buat teman-teman Ketika teman-teman Ada kasus kartu yang tertinggal Seperti itu ya Gunakan trik seperti ini Nah ini kita gunakan lem power Ya Gunakan lem power sedikit saja Sebenarnya Video seperti ini Ya Ya mudah-mudahan Bermanfaat lah ya Kalau teman-teman suka Di like aja Subscribe Jangan lupa ya Nah ini kita Ujungnya Kita tempel lem seperti ini ya Sedikit Sedikit saja Kemudian langsung kita masukkan Jangan lama-lama Takut keburu kering Kita dorong Sampai mentok ya Sampai berasa mentok Ke kartusin yang tertinggal Kita tiup-tiup saja ya Kita tiup-tiup Agar lebih cepat kering lemnya Atau disini kita gunakan Alat seperti ini Buat niup ya Kalau teman-teman Gak ada Gak punya seperti ini ya Tiup saja Pakai mulut Kemudian diamkan Kurang lebih Ya 20 detik lah Atau 30 detik gitu ya Pastikan Sim card yang tertinggal tadi Sudah menempel ya Ya ini Kalau kurang yakin ya Kita diamkan dulu Nah ini coba kita goyang-goyang Nah ini sepertinya Sudah nempel Nah Sekarang saatnya Kita tarik ya Pelan-pelan saja Ya mudah-mudahan Sim card tadi Yang tertinggal di dalam Ikut menempel Nah seperti ini Oke Dan Kita lihat Ya Jadi sim cardnya ini Ya Sudah menempel ya Jadi triknya cukup mudah Tidak usah bongkar handphonenya ya Siapkan kartu Eh bekas kartu perdana Atau Kartu ATM bekas ya Buat alat bantu Dan jangan lupa Lem power Ya Jadi triknya cukup mudah Memang sebenarnya video ini Ya gimana sih Sebenarnya kasus konyol sih Ini kalau dibilang Sampai kejadian seperti ini Kan lucu ya Ya Tapi bisa saja Karena memang Kasusnya Mungkin terjadi pada Ya itu Saya bilang tadi Orang tua Atau Handphonenya dimainin anaknya Ya Gak taunya Malah sim card dimasukin Sim traynya Dipake Ngedorong Seperti itu ya Oke dan ini Sudah beres ya Tanpa harus Membongkar Handphonenya Kita gunakan Lampor Dan Bekas kartu perdana Atau bekas kartu ATM Ya Ini Sudah beres Ya Selamat mencoba Semoga Video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Akhir kata dari saya Salam Oprecker Handphone Terima kasih